Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan saya dapur kecilku, seperti biasa disini kita mau masak masakan yang sangat simple dan sederhana, bagi yang penasaran saya mau masak apa, bahannya apa aja ikutan terus ya sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan juga subscribe, dukung terus channel saya agar semakin berkembang terima kasih nah ini dia semua bahan yang sudah kita siapin dimana disini ada brokoli yang sudah kita cuci bersih, yang sudah kita potong-potong segini dan disini juga ada wortel yang sudah kita iris tipis-tipis segini aja sesuai selera dan lanjut disini juga ada bahan-bahan dan bumbunya dimana ada disini bawang merah, bawang putih, jahe daun bawang, daun seledri tomat, cabai merah dan juga cabai rawit oke cukup dan sekarang kita lanjut untuk memasak ya terutama disini kita panaskan minyaknya terlebih dahulu setelah panas lanjut disini kita goreng bawang merah, bawang putih cabai merah, cabai rawit dan juga jahenya ya lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata kita goreng disini hingga harum dan agak sedikit kering ya setelah kering lanjut disini kita masukkan brokolinya lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan agak sedikit layu baru kita masukkan disini wortelnya lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata dan agak sedikit matang dan lanjut disini kita masukkan daun bawangnya dan juga daun seledri lalu kita aduk kembali hingga tercampur merata setelah itu lanjut disini kita masukkan air disini kita pakai airnya itu secukupnya aja sekiranya aja tergantung selera karena disini saya bikinnya cuma sedikit jadi kita pakai cuma sekitar 150 mili aja lalu kita aduk-aduk hingga benar-benar layu dan lanjut disini kita masukkan 1 sendok makan garam 1 sendok teh gula lalu lanjut disini kita masukkan irisan tomat setelah itu kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan kita tunggu hingga ia benar-benar matang ya oke matangnya udah cukup tetap segini aja setelah ini lanjut kita matikan kompor dan siap untuk kita sajikan ya taraaa ini dia sayur bening brokoli rasanya tuh enak banget cocok buat anak-anak semoga suka dan semoga bermanfaat ditunggu aja video saya berikutnya banyak menu-menu yang gak kalah enak dan gak kalah menariknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati